Bismillahirrahmanirrahim Nabi Yusuf di fitnah ketika Nabi Yusuf Banyak masalah Nabi Yusuf Tapi pesan Nabi Yaakub Alayhi salam kepada anak-anaknya La ta'i asu min rawhillah Baik kepada Yusuf Ataupun kepada kakak-kakaknya La ta'i asu min rawhillah Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Kenapa? Allah itu maha menolong Ketika kita bergantung kepada Allah Tidak ada yang mustahil Selalu ada harapan ketika kita Berikan harapan itu kepada Allah Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk Kadang-kadang harapannya semu Karena makhluk itu manusia itu sifatnya Kulluman alaihafan Gak ada yang bisa benar-benar total Gak ada yang bisa benar-benar abadi itu gak bisa Tapi kalau kita Letakkan harapan kita Lalu kita berikan hanya kepada Allah Rojak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada kata Aliyaks Tidak ada kata putus asa dalam kamu Seorang mu'min Putus asa itu bukanlah sifat Atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah Sehingga kenapa Bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam Padahal kan gak ganggu orang kan Kecuali tadi Bikin macet sistem kereta Itu juga gak Gak parah-parah banget lah Gak sampai gara-gara kita bunuh diri Orang akhirnya jadi Misalnya celaka gitu Gak Jarang lah Apalagi bunuh dirinya sendiri Gantung diri Kan bunuh diri itu gak ganggu orang lain Kenapa dianggap dosa besar Karena bunuh diri ini Sama aja dia Tidak mengakui Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tidak berpegang lagi kepada Allah Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Allah selalu mengatakan Latai asu Jangan putus asa Aku kasih ini Aku kasih Tapi dia bilang Enggak Enggak akan dikasih Berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan merugikan dirinya sendiri Ketika mentalnya kayak gini Walaupun akhlaknya baik Tapi dia tidak Punya daya tahan Menghadapi masalah Maka dia Akan selalu mengakhiri Masalahnya dengan cara Bunuh diri Dalam Islam Kasus bunuh diri Bisa dibilang hampir gak ada Kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat Satu-satunya Ada kasus bunuh diri itu Bunuh diri dalam peperangan ada Dia lagi dibacok Habis Lagi bertempur Terus dibacok Banyak luka Gak tahan dengan rasa sakit Kena Kayak tombak gitu Di perutnya Karena gak kuat dengan rasa sakit Dia tekan lagi tubuhnya Ketombak itu Supaya cepat mati Lalu ketika dia sudah meninggal Orang-orang mengatakan Dia itu pemberani Dia itu syahid Dia itu hebat Kata Nabi Tidak Dia di dalam neraka Lalu para sahabat bertanya Kenapa ya Rasul Kok dia masuk neraka Padahal kita tahu Dia meninggalnya dalam Fihisah bilillah Kata Nabi Karena dia gak bersabar Terhadap pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sakit Yaudah daripada saya Gak kuat Sakit Mending sekalian mati Itulah aliyaks Dan itu Tidak ada Dalam kamus Orang yang yakin Kepada Allah Beriman dan bergantung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau Kita mau belajar Kepada orang Jepang Ada yang kita bisa Belajar banget Yaitu moralnya Kedisiplinannya Kebersihannya Tapi tetap Ada satu hal yang fatal Yang mereka tidak punya Yaitu Tuhan Mereka gak percaya Kepada Tuhan Kalaupun ada agama Katanya teman-teman disana Lahirnya sebagai Orang Agama Sinto Kalau gak salah Terus nikahnya Sebagai agama Katolik Kalau gak protestan Matinya Sebagai agama Buddha Jadi Gonta ganti Kenapa Gonta ganti Karena buat mereka Agama itu Hanya sekedar Culture Mereka tidak menyebut Islam sebagai Agama Islam Tapi budaya Islam Mereka tidak Mengenal nilai-nilai Ideologis Yang mereka tahu Adalah nilai-nilai Budaya Adat istiadat Atau culture Sehingga buat mereka Pindah-pindah culture Itu bagian dari Kebijaksanaan Kayak kita Misalnya saya nih Orang Aceh Ketika saya berada Di Sunda Dimana Bumi dipijak Disitu Langit Dijunjung Itu kan Wise kan Ketika kita menghargai Budaya Tempat kita tinggal Keramahan Apa Keramahan lokal Atau apa Nah ini kan Apa Kearifan Kearifan lokal Arif kan bijaksana nih Nah karena mereka Menganggap agama itu Hanya sekedar